Intro Satuan Lalu Lintas Polres Pinrang yang dipimpin langsung ke Satelantas Polres Pinrang AKP Darmawati. Gencar melakukan kegiatan operasi keselamatan 2021 di wilayah hukum Mapolres Pinrang pada bulan Suci Ramadhan. Kegiatan operasi keselamatan 2021 berpusat di Pos Lantas Polres Pinrang, Poros Pinrang Parepare, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Operasi keselamatan 2021 dilaksanakan agar seluruh pengguna jalan baik yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 tetap tertib berlalu lintas dan mematuhi seluruh rambu-rambu lalu lintas yang ada di ruas jalan Kabupaten Pinrang. Pada kegiatan operasi keselamatan 2021, personil Satelantas Polres Pinrang akan tetap menindaki secara hukum para pengguna jalan yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Apabila melanggar lalu lintas dengan cara melawan arus dan mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan di jalan yang bisa saja membahayakan nyawa pengguna jalan lainnya. Warga yang kedapatan melakukan pelanggaran tersebut akan dilakukan tindakan hukum dengan melakukan penilangan kendaraan dan penyitaan kendaraan yang selanjutnya akan menjalani proses pengadilan setelah Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Baik Pak, operasi keselamatan sudah sementara berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 24. Nah ini operasi keselamatan ada penindakan untuk orang yang melanggar? Ada beberapa hal yang dalam operasi penindakan yang kami tindak, yang paling utama itu diantaranya yang banyak kami tindak yang melawan arus. Oh iya, melawan arus ya? Untuk yang tidak lengkap dengan surat-surat Bu? Untuk kelengkapan surat-surat kami masih beri kebijakan untuk mengambil ke rumahnya dan memperlihatkan kepada kita. Oh berarti ini termasuk pelanggaran besar betul Bu? Iya, kalau melawan arus betul-betul sama. Termasuk kenal pop di sini itu Bu? Itu ya termasuk yang ugal-ugalan, menggunakan kendala putresi, dan memang sangat merusahkan masyarakat. Jadi harapannya Bu untuk warga di operasi keselamatan? Harapan dari pihak kepolisian, terutama dari satuan lalu lintas, kami berharap untuk saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Pindrang, agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, terutama protokol kesehatan. Dari Kabupaten Pindrang, Dain Tojeng mengabarkan.